Sementara itu Presiden terpilih Prabowo Subianto merespon putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi yang dibacakan kemarin. Prabowo mengaku bersyukur dan tengah melakukan persiapan untuk langkah ke depan. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pilpres yang diajukan oleh pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Mohaimin dan Paslo nomor urut 3 Ganjar Mafut. Praktis, pasangan Prabowo Gibran kian mengukuhkan posisinya sebagai pemenang Pilpres 2024. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku bersyukur atas putusan yang dibacakan oleh MK kemarin. Kita bersyukur proses di Mahkamah Konstitusi sudah selesai. Dan kita sekarang tentunya melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi masa depan. Saya kira itu bagi saya. Kalau tidak salah hari Rebu kita akan ke KPU. Saya kira itu saja. Terima kasih semua masyarakat. Terima kasih dukungannya. Terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang sudah menjalankan tugas yang berat. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada semua unsur, semua pihak yang telah bekerja keras. Saya kira itu ya. Terima kasih ya. Saya terima kasih sudah dengan sabar. Ini mau kemana Pak? Rencananya hari ini Prabowo akan bertemu dengan tim hukum pasangan Prabowo Gibran. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Informasinya Presiden terpilih Prabowo Subianto ini akan bertemu dengan tim hukumnya pada hari ini. Apakah ada informasi yang menjadi pembahasan? Kami akan ajak Anda bergabung dengan reporter Fatima Albar untuk menyampaikan informasi terbaru dari Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta. Fatima, apa informasi yang bisa Anda sampaikan sore hari ini? Ya, Bayu Tisan dan juga Pemirsa memang usai putusan MK mengenai sengketa Pilpres kemarin. Presiden terpilih Prabowo Subianto ini melakukan kegiatan atau aktivitasnya kembali sebagai Menteri Pertahanan. Dan memang sejak pagi tadi dari kediamannya atau kediaman dari Widya Chandra Prabowo bertolak ke Kementerian Pertahanan untuk melakukan serangkaian tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Dan memang sejak pagi tadi Prabowo tiba di Kementerian Pertahanan melangsungkan sejumlah rapat internal. Dan memang pada pukul 3 sore tadi Prabowo juga menerima tamu kehormatan dari Menteri Luar Negeri Singapura, negara Singapura. Dan memang tepat pada pukul 3 sore tadi Menteri Luar Negeri Singapura tiba di Kementerian Pertahanan disambut oleh Wakil Menteri Pertahanan dan jajarannya kemudian diantarkan ke dalam keruang kerja Prabowo Subianto untuk melangsungkan pertemuan, perbincangan hubungan bilateral antara Singapura dan juga Indonesia. Dan memang sejak pukul 3 sore tadi pertemuan bersama dengan Menteri Luar Negeri Singapura sudah berlangsung ini sekitar sudah satu jam dan pertemuan pun masih berlangsung di dalam dan nantinya setelah pertemuan selesai Prabowo Subianto akan memberikan pernyataan mengenai apa saja pertemuan yang dilangsungkan atau perbincangan apa saja yang dibahas pada sore hari ini dengan Menteri Singapura. Dan kabut kami kambarkan juga nanti tepat pada pukul 7 malam nanti Prabowo Subianto akan melangsungkan sebuah acara atau makan malam bersama dengan tim hukumnya yang memang sudah bertugas dalam proses di MK mengenai sengket api pres 2024 ini. Nantinya seluruh tim hukum yang bertergabung dalam proses MK kemarin akan diundang Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara Jakarta Selatan pada pukul 7 malam nanti dan di sana juga sekaligus tim hukum akan menyerahkan serangka yang berkas-berkas dari penetapan MK kemarin. Dan nantinya kemungkinan Prabowo Subianto bersamaan juga dengan tim hukumnya akan melangsungkan konferensi pers menyampaikan apa saja pembahasan yang dibahas pada malam nanti. Dan saat ini kami masih menunggu jalannya pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Menteri Luar Negeri dan tentunya juga kami akan memantau terus pada pukul 7 malam nanti perbincangan apa saja yang dibahas Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan tim hukumnya yang sudah bertugas dalam seket api pres MK. Sementara itu, Bayu Tissa kembali ke TUS Studio. Baik, terima kasih Fatima Albar atas laporan Anda. Terima kasih.